Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh itu sudah, Pulau Asei. Di Pulau Asei ini ada kurang lebih 70 kepala keluarga yang menetap sejak ratusan tahun lalu. Pace Agus Ongge. Yo, salah satu seniman Papua yang juga berasal dari Pulau Asei. Pace Agus ini selalu mengusir hari-harinya dengan melukis. Pace Agus adalah pelukis yang berbeda dengan pelukis-pelukis pada umumnya. Karena mendia yang dipakai itu adalah kulit kayu. Sebelum memulai melukis, Pace Agus lebih dulu mencari pohon kombo untuk diambil kulitnya. Untuk mendapatkan pohon kombo di daerah Sentani, Pace ini harus berjalan kaki selama berjam-jam. Terus, famili Tabea dorang, ternyata tempat penyebaran pohon kombo kalau di sekitar danau ini ada juga di Puai. Juga ada di beberapa daerah seperti kentuk gresik, kenyem, lere, juga di tajak. Secara turun-temurun, penduduk di kampung Asei ini menggantungkan hidup dengan berjualan lukisan kulit kayu. Selain juga mencari ikan dan sagu. Bapak, mama, saudara dorang, hari ini perjalanan Pace Agus untuk mencari pohon kombo itu teras sia-sia. Pace dapat satu pohon kombo yang cukup umur sekitar 3-10 tahun untuk dijadikan media melukis. Bah, kenapa harus cukup umur? Iya, toh, karena teras semua pohon dong bisa ambilnya pekulit kayu. Terus, bukan itu saja. Pohon yang baik juga harus punya sedikit dahan. Teras berbintik-bintik atau biasa dong bilang bisul-bisul, kain. Saudara, lembaran-lembaran kulit kayu ini tidak bisa langsung dipakai. Ada depo proses lagi. Pertama-tama, lapisan luar yang kasar harus dibuang. Terus, tumpuk pakai pipa besi untuk dapat lembaran kulit kayu yang lembut dan lebar. Tentu saja, depo lebar bervariasi. Tergantung besar-kecilnya di amper kayu. Setelah proses penumbukan selesai, lembaran-lembaran kulit kayu ini harus dicuci, depo ampas dibuang, terus dijemur sampai kering selama 1-2 hari. Nah, lembaran-lembaran kulit kayu yang kering inilah yang Pace pakai sebagai media untuk mengekspresikan depo jiwa seni, kain. Bu, andala nih. Nah, dalam melukis, biasa masyarakat sentani dorang dalam proses pewarnaan cuma pakai tiga jenis warna. Warna pertama yang dong pakai yaitu hitam yang berasal dari arang atau belang tanah, merah dari tanah merah, putih dari kapur siri, terus kuning dari kunyit atau akar pohon. Saudara, biasa motif lukisan yang dong buat nih bermacam-macam, khas masyarakat sentani sudah. Terus, untuk mendapatkan lukisan ini, saudara dong bisa langsung pesan di Pace Agus dia, atau bisa langsung datang ke rumah-rumah penduduk pakai perahu ke Pulau Ase. Bu, mantap tuh. Yoh, itu sudah. Terus, untuk mulai setar ikan dan menjaga tradisi leluhur, Pace Agus Onggeni juga buat sebuah selenggar lukis. Tapi sayang, kemauan dan semangat generasi muda untuk melukis tuh macam semakin pudar, seiring dengan langkahnya pun-pun-wau. Famili Tabea, itu sudah. Tung poseniman-seniman Papua, dong teramau lukisan tradisional warisan leluhur itu, dia punak. Hanya karena langkahnya bahan dasar. Dari itu, Tung lagi stop tebang-tebang pohon sudah. Semua kan, demi kelangsungan hidup, semua untuk lebih baik. Tuh. 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 Tuh.